yo welcome back to my channel sukri ilahi pertama oke temen-temen ya jadi video kali ini kita akan mereaksi gitu ya bukan reaksi sih membahas lagi itu tentang pertemuan Tukba nih dengan Vicky Naki kita kemarin udah bahas banyak hal lah ya tentang pertemuan ini tentang apa yang kemungkinan besar dibikin apakah vlog atau video klip lalu kira-kira seperti apa aja barang-barang yang dibawaan untuk Vicky Naki kepada Tukba gitu kan kayak kado-kado yang kemarin hadiah-hadiah yang kemarin nah tapi kali ini aku pengen ngajak kalian ngebahas atau membuat sebuah analisa tentang pertemuan ini tuh bisa berdampak cukup besar dari hubungan Vicky Naki dan Tukba lalu juga pertemuan ini itu membuktikan bahwa Tukba itu spesial bagi Vicky Naki ini bukan apa ya pembuktian pertamanya tapi ini adalah pembuktian kesekian kali dari Vicky Naki gitu untuk mempertegas bahwa Tukba itu spesial dari yang lain waduh oke seperti biasa temen-temen sebelum kita bahas videonya aku sarankan kepada kalian yang baru aja mempunyai channel ini untuk subscribe channel ini mau like video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya oke langsung aja pertama kita lihat dulu dari story-storynya ini karena Vicky Naki itu rada kureng gitu ya memberikan story-story lebih banyak di Acik Sucus sih memberikan kode-kodenya bagi kita nah jadi kita udah tahu dah tentang kegiatan-kegiatan ini udah kita reaksi semua dan Alhamdulillah kegiatan Vicky Naki sosialnya itu barang rumah zakat berjalan lancar lalu Vicky Naki memutuskan untuk balik ke Ankara sebelum tim relawan dari rumah zakat gitu ya nah kita kan tadi pagi itu kayak main intel-intelan lah gitu nyari wah kemana nih waduh kok kayak di kereta yang kemarin nih gitu kan nah akhirnya beneran teman-teman beneran ketemu dengan Tukba gitu kan asik dan kali itu kan ada Acik Sucus sebagai orang yang lihatin mereka biar nggak ada komentar-komentar negatif sebenarnya ini ada sebuah tindakan yang bagus bener aku gini Vicky Naki kalau berduaan aja pasti ini nanti dibagi goreng haters dan kita udah bahas itu tadi kan nah dengan adanya Acik Sucus sekaligus kameramen Vicky Naki maka bisa jadi banyak hal gitu kayak contoh bikin video klip yang udah kita bahas dan juga bikin vlog yang mungkin aja bisa lebih seru gitu kan karena kita bisa melihat bagaimana interaksi dari Tukban Vicky Naki bakal lebih sering itu daripada cuma berduaan kan vlog cuman muka doang nah kalau ada orang yang megangin kamera kan bisa kelihatan full body lah gitu waduh nah kenapa aku bilang ini adalah pembuktian Tukba ini spesial bagi Vicky Naki teman-teman karena Vicky kan yang kita tahu menjalankan misi kemanusiaan nah dan kita tuh nggak tahu dia tuh ada berapa hari ke Turki dan ini ya teman-teman ya belum kayaknya nyampe dua minggu belum ya belum nyampe dua minggu lah kalau nggak salah aku Tukba balik dari Indonesia ke Turki tapi Vicky udah kembali nemuinnya itu membuktikan bahwa Vicky dan Tukba ini udah sama-sama kangen gitu nggak kuat LDR nama-lama jadi dan ini adalah momen yang membahagiakan menurut aku ya dimana dengan pertemuan ini gitu ya membuktikan hubungan mereka baik-baik aja dibalik layar pun seperti itu nah sekali lagi karena Vicky Naki itu apa ya melakukan kegiatan sosial atau mungkin apa ya kegiatan kemanusiaan bareng relawan rumah sakat tapi dia menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Tukba teman-teman ya walaupun nggak tahu ya berapa harinya dia akan bareng Tukba tapi intinya mereka bertemu bakal ada video ya minimal vlog lah tapi kalau bisa sih video klip biar lebih gimana-gimana gitu apalagi spoilernya tadi adalah gelata gelata tower bagi kalian yang baru aja ngikutin Vicky Naki gelata tower itu adalah lokasi yang dikatakan Tukba itu spesial kenapa spesial ntar nih kita ke gelata ya kita cek yang dipostingannya Tukba nih kenapa aku bilang gelata ini spesial aku masih ingat banget tuh Tukba pernah bilang dia itu akan ngajak pacarnya orang yang dia sayangi dan dia cintai ke gelata tower dan ini adalah kunjungan kedua Vicky Naki dan Tukba ke gelata nah kalian udah ngerti lah maksudnya apa ya berarti Tukba menganggap Vicky ini adalah orang yang dia cintai wedeh orang yang dia sayangi wedeh dan ini membuka opsi positif menurut aku tentang kelanjutan cerita Vicky Naki dan Tukba ini kedepannya yang mana menurut aku dengan pertemuan mereka ini teman-teman ya justru pihak keluarga akan semakin apa ya mengerti dengan keadaan dua insan ini gitu nah jadi yang tadinya tuh masih ragu buat ngelapasin mereka nikah muda mungkin nah jadi bisa lebih wah kayaknya memang lebih baik nikah muda daripada ada fitnah kiri kanan nantinya kan kalau pemikiran kita kan seperti itu ya mudah-mudahan pemikiran orang tua mereka juga seperti itu kan asik lagian dengan berangkatnya Vicky Naki ke Turki abis itu sering saat ini ngajarin-ngajarin Tukba untuk kayak nerima endorse bikin video endorse untuk Tukba justru itu menjadi peluang untuk Tukba juga kan dalam mengembangkan dirinya enggak cuman tentang gizi tentang apa ya diet tapi juga tentang manajemen tentang manajemen kayak ini tiktok bisanya untuk promosi ini ini Instagram bisa untuk ini bukan nggak mungkin nantinya juga bakal bikin YouTube kan teman-teman waduh dan tradisi itu aku ngeliat dua senyuman yang benar-benar tulus dari dua insan ini ya aku berharap banget sih mereka ini mendapatkan bukan mendapatkan sih seperti yang kita bayangkan lah gitu ya menjadi sepasang kekasih yang mungkin next Sultan di Indonesia wede amin ya rabat alamin ya teman-teman ya nah dan kemungkinan besar gitu ya kalau seandainya beneran kedua belah pihak ini sudah apa sudah punya dek-dekser lah gitu dari keluarganya maka kemungkinan besar mereka dua keluarga ini akan ketemu di bulan Maret nanti atau mungkin bulan puasa lah nggak tahu juga ya kayaknya sih bulan-bulan awal bulan-bulan puasa sih karena Vicky pernah bilang dia tuh mau umroh plus Turki dan dia dia nggak kasih tahu kapan kan lalu kemarin dia juga bilang dia mau ke Arab gitu kan mau ke Madinah nggak salah aku nah mungkin itu adalah umroh plus Turkinya nah kalau seandainya beneran bisa jadi kan apa namanya pertemuan dua keluarga ini andaikan gitu ya keadaan Turki semakin membaik apalagi di daerah Tukbah kan nggak terdampak dari ini ya nggak terdampak oleh gempa bumi jadi menurut aku rasa sih bisa aja sih kemungkinan besarnya untuk pertemuan mereka nah kalau kalian bagaimana apa kalian punya pendapat yang sama dengan aku wih deh tapi disini aku kasihin dengan Bang Hacis ya Bang Hacis terpaksa menjadi obat nyamuk disini teman-teman ya mungkin bakal dikelahin dengan rumah isa atau mungkin siapa ya kemarin tuh temannya Tukbah kan dari Turki lupa aku teman-teman yang di Istanbul dikenalin kan biar ada teman ngobrolnya Bang Hacis aduh nah ini bener-bener sebuah momen yang teman-teman aku membahagiakan untuk seluruh warga Jawa Selatan dimanapun kalian berada gitu ya ya walaupun video Vicky yang sekarang ini jarak udah nggak ada yang masuk trending ya aku bingung juga kenapa padahal viewnya gede-gede tapi nggak ada yang masuk trending ada yang bilang karena udah ketinggalan momen Bang karena udah kelama nunggu Bang waduh yang mau gimana teman-teman kita nggak bisa maksakan juga karena vlognya banyak kan Nah jadi harus step by step gitu tapi nggak apa-apa nggak trending pun nggak masalah karena intinya kita itu tetap menonton video Vicky Nike dan Tukbah tapi aku yakin banget sih kalau ini adalah menjadi videoclip gitu ya pertemuan ini jadi videoclip atau mungkin jadi vlog aku yakin bakal masuk trending sih ya mudah-mudahan bisa teman-teman ya itu kan harapan kita semua sip lalu bagaimana Bang apakah besok Tukbah bakalan live kalau aku ngerasa dengan kalau Vicky belum berangkat dari Turki besok maka aku yakin Tukbah nggak akan live nggak nggak mungkin lah menurut aku tapi nggak tahu juga lah ya kalau mudah-mudahan sih live gitu ya biar kita bisa melihat apa kegiatan mereka berdua disana gitu kan walaupun ada ajis-ucusnya ya teman-teman yang apa ya jadi penengah lah tibanya Oke mungkin ini doang sih pendapat aku tentang video Vicky Nike dan Tukbah kali ini reaksi aku kalau kalian punya pendapat sendiri gitu ya silahkan tuliskan komentar Oh ya aku lupa satu halnya teman-teman aku lupa satu hal nih tuba itu adalah cewek menarik serius Vicky ngajak tuba ke Indonesia bukan buat dimanja-manja bukan manja-manja maksudnya ya bukan cuman diajak ke tempat-tempat yang mahal-mahal yang bagus-bagus tapi juga nyobain jajanan di jalanan dan tuba itu orangnya nggak milih mau makan di restoran ayo makan di kafe ayo makan di jalanan ayo ini tipe cewek yang susah dicari saat ini teman-teman seriusan tipe cewek kayak gini itu langka nah bahkan ini video terbaru itu dimakan jengkol dan petai kemungkinan ya sebagian dari produk Indonesia ini ada yang nggak suka petai ada nggak suka jengkol nah tapi Vicky disini ngajakin orang luar negeri di cewek luar negeri gitu buat nyobain jengkol dan petai gitu hahaha aku bakalan sangat nggak apa-apa ya penasaran sih momen-momen ini apalagi momen-momen nanti nonton di apa ya nonton yang vlog makan durian wah itu tuh momen yang kocak sih kalian pasti suka vlognya gitu weh sorry-sori malah spoiler hahaha Oke saya kira video hari ini semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video update selanjutnya bye 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 bye